Bakti Pendekar Binal Jilid 12 Membikin susah padaku Oh Titu menegas Setelah kita kabur begini, aku sendiri dapat pergi tanpa embe-embe apapun Sebaliknya kau Oh Titu punya nama terkenal, kalau tersiar kelak Katanya Oh Titu dan Lito Ajui sama-sama suka makan manusia Lalu dapatkah kau berkecimpung pula di dunia kanau? Mengapa kau berbuat demikian dan membuat susah diriku dan perat Oh Titu dengan gusar? Sebabnya aku ingin menjerumuskan engkau ke dalam lumpur Dengan demikian barulah kau mau bekerja bagiku Dengan tertawa si Oh Hai Ji menjelaskan pula Tapi kau pun jangan marah, justru ku pandang engkau ini cukup berharga Makanya aku mau membuat susah padamu Ada sementara orang memohon dengan sangat dan bahkan hendak membayar padaku Agar aku membuat susah dia, malahan ku tolak Setelah kau membuat susah padaku, mestinya ku cekik mati kau Mana ku mau bekerja lagi bagimu, bentak Oh Titu dengan bengis Jika orang lain, setelah ku bikin susah dia, tentu dia akan bikin perhitungan dengan aku Tapi engkau Oh Titu lain daripada yang lain, watakmu ini cukup ku kenal dengan baik Oh Titu melototi anak muda itu setian lamanya, mendadak ia lepaskan pegangannya dan tertawa Katanya, bagus, kau bocah ini ternyata kenal betul wataku si hitam Menghadapi persoalan yang aneh ini, biarpun sudah tahu tertipu juga takkan ku lepaskan begitu saja Kalau tidak begini namamu bukan Oh Titu lagi, ucap si Oh Hai Ji Caramu menyeret aku masuk kelumpur ini masa tiada maksud tujuan lain Sudah tentu ada, jawab si Oh Hai Ji Soalnya ku lihat Lam Kiong Liu dan Chin Nkiem itu sok meremahkan orang lain Dalam keadaan biasa jika aku mengundang mereka keluar, memangnya mereka mau Tapi sekarang, biarpun tengah malam butaku suruh mereka datang ke sini juga mereka pasti akan hadir Satu detik pun tak berani terlambat Baik, kini aku sudah telanjur terjerumus, ekor mereka pun sudah ku pegang Lalu kira bagaimana melangsungkan permainan sandiwara ini? Coba jelaskan Kau tahu tuan omong kosong itu sengaja menyebelih orang dan diam-diam kau disuruh makan dagingnya Tapi diam-diam pula dia menyampaikan laporan rahasia kepada keluarga buyung untuk menangkapmu Kira licik demikian ini disebut apa? Kira keji ini dapat dikatakan lempar batu sembunyi tangan Jawab Oh Titu dengan gemas Perbuatan keji begini Kira bagaimana harus kita layani menurut pendapatmu? Bila berjumpa lagi dengan dia, mustahil kalau tidak ku cekik mampus dia Ucap Oh Titu dengan geregetan Tahukah kau bahwa manusia jahat begitu kecuali si tuan omong kosong masih banyak di dunia ini Bahkan tindak tanduk mereka sesungguhnya lebih mengemaskan daripada si tuan omong kosong itu Lalu kira bagaimana harus kita hadapi mereka? Akanku bekuk satu per satu dan ku cekik mampus mereka Ucap Oh Titu Masih untung bagi mereka jika cuma kau cekik mati saja Apalagi juga tidak gampang biarpun hendak cekik mati mereka Memangnya siapa yang kau maksudkan? Keng Piat Ho jawab si Oh Hai Ji sekata demi sekata Hampir saja Oh Titu melonjak kaget Serunya, apa katamu? Masa Kang Lam Tai Hiap dapat berbuat demikian? Kau tidak percaya padaku si Oh Hai Ji menatap tajam si labah-labah hitam Oh Titu juga menatap si Oh Hai Ji Katanya pula, kau ini selalu men sembunyi kepala perlihatkan ekor Tindak tandukmu juga aneh-aneh dan macam-macam Di dunia ini siapa yang mau percaya padamu Dia menghela nafas Lalu menyambung pula dengan perlahan Tapi aku Oh Titu justru dapat mempercayaimu Plak, dengan keras ya Oh Hai Ji tepuk punda Oh Titu Serunya dengan tergelak Haha, kau memang seorang kawan Sudah lama ku tahu kau ini seorang kawan baik Ku percaya padamu Soalnya kau ini meski anak busuk Tapi bukan lelaki munafik Kata Oh Titu dengan tertawa Betul, manusia yang paling mengemaskan adalah kau munafik Ucap si Oh Hai Ji dengan gegetun Dan kau munafik di dunia ini justru sangat banyak Satu di antaranya yang paling jahat adalah Keng Piat Ho Dan Kera bagaimana hendak kau hadapi dia? Dengan caranya untuk digunakan terhadap dia sendiri Kata Si Oh Hai Ji Mereka suka lempar batu sembunyi tangan Aku juga akan membayarnya dengan Kera yang sama Ini namanya senjata makan tuan Kera bagaimana akan kau bayar dia? Coba jelaskan Apakah kau tahu siapakah gerangan nona yang berada di loteng kecil itu? Mendadak Oh Titu melengos Katanya, kan sudah ku katakan aku tidak tahu Biarlah sekarang ku beritahukan padamu Dia adalah nona Kiu dari keluarga Buyung Dia itu Buyung Kiu Katamu Oh Titu menegas dengan terbelalat Betul, dia itulah yang kini sedang dicari ubek-ubekan oleh Chin Kiam Lam Kiong Liu, Si Oh Sian Li dan Koh Jin Gyok Apabila mereka tahu nona Lingelung itu disembunyikan orang Pasti mereka akan mencari dan melabrak orang itu Bercahaya Mat Oh Titu Katanya, makanya kau ingin menimpakan kejadian ini atas diri Kang Piat Ho? Ya, ingin ku bikin dia juga merasakan betapa enaknya dikerjai orang Si Oh Hai Ji berkeplok tertawa Tapi Kang Piat Ho sangat licin lagi cerdik Masa dia akan masuk perangkapmu Biarpun Kang Piat Ho selicin belut Asalkan kau membantu, tentu dapat ku jebak dia Sekarang aku sudah ikut terjerumus Seandainya tidak mau membantu juga sukar bagiku Bagus, jika kau ingin mencuci bersih namamu yang sudah tercemar Maka kau harus bertindak menurut rencanaku Tapi kau pun jangan khawatir Setelah mengerjakan urusan ini Tentu kau akan merasa tenteram dan pasti takkan menyesal Habis berkata segera Si Oh Hai Ji melompat bangun sambil menarik Oh Titu Katanya, ayolah, sudah tiba waktunya kita harus bekerja Dengan cepat mereka lantas melayang masuk ke kota Sepanjang jalan Oh Titu masih terus menggerundel Sampai saat ini aku tetap tidak paham Si Tuan Omong Kosong itu sengaja menyebelih orang keluarga Buyung dan bikin susah pula padaku Tapi apa manfaatnya bagi dia? Sekarang ia pun dapat menduga bahwa Wan Ji yang disembelih itu pasti ada hubungan erat dengan keluarga Buyung Besar kemungkinan adalah pelayan pribadi Nona Buyung Tuan Omong Kosong yang kau maksudkan itu bukanlah Lito Ajui Melainkan Pek Hai Sim Kata Si Oh Hai Ji dengan tertawa Dia mempunyai julukan merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri Tujuannya asalkan membuat orang lain tertipu dan meringis Maka dia sendiri pun merasa puas dan gembira Masa di dunia ini ada orang macam begitu ucap Oh Titu Kau bilang tidak ada, buktinya memang ada Kata Si Oh Hai Ji Dia tahu para anak menantu keluarga Buyung pasti akan mencari Buyung Kiu Maka dia sengaja menyebelih pelayan yang bernama Wan Ji itu Agar para anak menantu keluarga Buyung menyangka Buyung Kiu juga telah disembelih Serta menjadi isi perut orang Umpama mereka tak dapat menemukan Nona yang dicarinya itu dan merasa berduka serta kelabakan Maka Pek Hai Sim akan merasa Hai Sim, senang Tapi aku kan Sebenarnya dia sendiri hendak menyamar sebagai Lito Ajui yang gemar makan daging manusia itu Tapi lantaran ada orang sialan macam kau dapat ditonjolkan olehnya Dengan sendirinya sangat kebetulan baginya Demikian Si Oh Hai Ji memotong sebelum Oh Titu bicara Dengan demikian dia berhasil mencelakai orang keluarga Buyung dan kau pun terkecoh Rencana kerjanya yang rapi dan bagus ini sungguh tidak malu sebagai salah seorang capto Aokejin yang termasuhur itu Aneh juga bahwa kau malah memuji dia, Oh Meloh Titu Jika bukan akalnya yang rapi ini, mana bisa kubonceng tipu muslihatnya Dan bila di dunia ini tidak ada manusia seperti Pek Hai Sim, maka sandiwara ini jelas tak dapat dipentaskan Di dunia ini ada manusia macam Pek Hai Sim dan ditambah lagi orang seperti kau Kalian saling menjebak dan saling mengecoh, yang konyol adalah aku si hitam ini Jika tidak ada diriku malam ini kau pasti lebih konyol lagi Kau tertangkap tangan dengan buktinya tak sedang makan daging manusia Biarpun kau bermulut seribu juga tidak dapat menyangkalnya Betapapun juga seharusnya kau jangan mengaku Bilakah aku mengaku? Bilakah ku bilang Buyung Kiu telah kau makan? Aku kan cuma berkata, telah kuapakan dia Memangnya perlu ku katakan pula memangnya kenapa dengan persoalan ini? Kenapa kau takut? Oh Titu berpikir sejenak, ia menjadi tertawa geli sendiri Katanya, ya, betul, memang begitulah ucapanmu ketika itu Cuma saja seperti tidak terucap apa-apa Disitulah letak kehebatannya, kata si Ohaiji dengan memicinkan mata Sembari bicara ternyata dia telah membawa Oh Titu ke leteng kecil itu Sekitar sudah sunyi senyap, hanya sinar lampu masih kelihatan bercahaya di leteng itu Buyung Kiu mendekat di atas meja, mungkin terlalu lelah melamun sehingga akhirnya tertidur di situ Nona ini paling menurut pada ucapanmu, kata si Ohaiji Kau suruh dia membawa belati, maka belati itu pun selalu dibawanya Kau suruh dia membunuh, segera dia akan membunuh Sekarang aku cuma mintakah suruh dia menulis secarik surat saja Dalam keadaan demikian untuk apa mendadak menulis surat segala Tanya Oh Titu Ayolah suruh dia menulis Jika ingin menebus nyawaku, harap bawa 80 laksa tahil perak ke tempat yang telah ditentukan mereka Mohon diusahakan sedapatnya, kalau tidak adik pasti akan menjadi isi perut mereka 80 laksa tahil perak, kata Muoh Titu menegas dengan melongo Ya, meski angka 80 laksa tidaklah sedikit Tapi Lam Kiong Liu dan Chin Nki yang pasti tidak kaget mendengar jumlah setian Mengingat kekayaan mereka yang sukar diukur Orang lain tidak sanggup mengumpulkan jumlah setian dalam waktu sehari Mereka pasti dapat Memangnya mereka kau kira mau Kenapa tidak? Di waktu biasa mungkin mereka tidak mau Tapi setelah kejadian semalam Mereka tentu mengira Wan Ji yang telah disembelih orang itu Sengaja kita jadikan sebagai bukti untuk menakuti mereka Jadi tanpa sengaja kita telah mencapai sasarannya dengan tepat Tentu mereka takkan curiga lagi Setelah tertawa Lalu si Yau Hai Ji menyambung pula Apalagi surat ini jelas ditulis sendiri oleh Bu Yung Kiu Maka persoalannya sekarang adalah kau Harus kau katakan kepada mereka bahwa 80 laksa tahil perak itu semuanya harus kontan dalam bentuk perak murni Emas atau batu manikam takkan kita terima Harus ku katakan begitu kepada mereka Oh Titu menegas Ya, dengan sendirinya harus kau bicara dengan mereka Dan surat ini pun harus kau sendiri yang mengantarkannya Oh Titu biasanya pergi datang tanpa meninggalkan bekas Di dunia ini rasanya tiada kurir pengirim surat yang lebih mahir daripada kau ini Oh Titu termenung sejenak Akhirnya ia menghela nafas dan berkata Baiklah, aku hanya tidak paham Mengapa harus bentuk kontan uang perak Keajaiban urusan ini akan kau ketahui bila sudah tiba saatnya nanti Kata si Yau Hai Ji Dan setelah surat ini ku kirim Lalu bagaimana tanya Oh Titu Setelah mengirim surat Boleh kau tunggu dan menyaksikan tontonan menarik saja Sampai waktunya nanti apakah betul-betul kau sendiri akan menerima 80 laksa tahil perak itu Pada waktunya nanti yang akan menerima perak itu adalah calon setan yang akan ku kirim ke sana Jika begitu, bila Chin Kiam dan Lam Kiong Liu melihat yang datang itu bukan kau melainkan orang lain Bukankah mereka akan curiga juga? Memangnya Chin Kiam dan Lam Kiong Liu mengetahui siapa diriku ini Yang mereka lihat semalam adalah wajahku yang kuning pucat serta gerakan I Hoa Chiap Giok yang kumainkan Mereka pasti mengira diriku ini samaran anak murid I Hoa Kiong Padahal saat ini anak murid I Hoa Kiong Tulen justru lagi berada bersama Kang Piat Ho Oh Titu termenung sejenak, katanya kemudian dengan gegetun Ai, kiranya setiap gerak gerikmu selalu mempunyai tujuan tertentu Di dunia ini kalau bertambah lagi beberapa orang macam dirimu ini tentu suasana akan kacau balau Si Hoa Chi tertawa, katanya, jangan khawatir, manusia seperti diriku ini tiada duanya lagi di dunia ini Pagi-pagi sekali, itu kasir Ging Ih Tong yang masih tidur nyenyak di kolong ranjangnya telah diserat bangun oleh Si Hoa Chi dan disuruh menyampaikan sepucuk surat kepada Sam Koh Niu Sementara itu Si Hoa Chi sudah berdandan kembali sebagai pegawai toko obat itu dan tidur di kamarnya di bagian belakang toko Kemudian Sam Koh Niu pun tiba, sekali ini Nona Gede ini tidak berkauk-kauk lagi dari balik jendela Melainkan terus menerobos masuk ke kamar dan setengah mendongkol ia mengomeli anak muda itu Hi, selama dua hari ini kau kemana? Tahukah betapa gelisah orang mencarimu? Si Hoa Chi kucek-kucek matanya yang masih mengantuk, jawabnya dengan tertawa Jika kau benar gelisah lantaran aku, maka kau harus membantu sesuatu padaku Bilakah pernah kutolak permintaanmu omel Sam Koh Niu dengan suara perlahan? Tapi urusan ini sama sekali tidak boleh kau katakan kepada orang ketiga Memangnya kau tidak percaya padaku ucap Sam Koh Niu sambil menunduk Baiklah, ingin ku tanya lebih dulu, selama dua hari ini apakah kau lihat Keng Jiok Long? Tidak, jawab si Nona Gede Si Hoa Chi memandannya dengan terbelalak, katanya pula Coba ingat-ingat lagi, adakah salah seorang yang berada di sekitar Keng Jiok Long itu mungkin adalah samaran Keng Jiok Long Sam Koh Niu lantas mengingat-ingat kembali, lalu menjawab tegas Tidak ada, pasti tidak ada, selama dua hari ini Keng Jiok Long jelas tidak berada di sini Si Hoa Chi merasa lega, katanya, itu dia, perasaan perempuan walau rada membingungkan, tapi terkadang juga jitu Jikakah sudah yakin demikian halnya, rasanya Keng Jiok Long memang betul tidak sedang di sini Kau memanggilku ke sini hanya ingin menanyakan dia tanya Sam Koh Niu dengan rasa hampa Soalnya dia ada sangkut praut yang sangat terat dengan dirimu, ucap si Hoa Chi dengan tertawa Jangan ngacau, memangnya ada sangkut praut apa antara aku dengan dia omel si Nona Tahukah bahwa uang kiriman ayahmu itu justru dirampok olehnya? Apa katamu? Masa begitu seru Sam Koh Niu? Selama dua hari ini mendadak dan menghilang, pertama karena dia ingin menghindarkan diriku Kedua, kepergiannya ini justru hendak menyembunyikan harta rampokan itu pada suatu tempat yang baik Soalnya dia mengetahui, rahasia yang ku ketahui jauh lebih banyak daripada sangkaannya Sam Koh Niu berkedip-kedip, tanyanya kemudian, sesungguhnya kau ini siapa? Mengapa dia begitu takut padamu? Bicara sungguh-sungguh, sampai saat ini dia memang belum mengetahui siapa diriku ini Sam Koh Niu terdiam sejenak, lalu berkata pula dengan perlahan Tapi aku tak peduli kau ini siapa, aku Mendadak si Ho Hai Ji menyela, asalkan dugaanku tidak meleset, asalkan dia tidak berada di sini Maka rencanaku pasti akan berhasil Untuk ini kau harus bantu mengawasi dia bagiku, begitu dia pulang hendaklah cepat kau beritahukan padaku Sesungguhnya apa rencanamu? Mengapa rencanamu baru akan berhasil bila mana Kang Giok Lang tidak berada di sini? Si Ho Hai Ji menarik tangan si Nona, katanya dengan suara lembut, urusan ini pasti akan kau ketahui nanti, sekarang kemohon engkau jangan bertanya Di dunia ini kalau ada sesuatu yang dapat membuat perempuan tutup mulut, maka itu adalah ucapan mesaseng kekasih Benar saja, Sam Koh Niu lantas tutup mulut dan tidak tanya lebih lanjut Dia menunduk, lalu berucap dengan perlahan, dia, tiada ucapan lain lagi yang ingin kau katakan padaku Malam nanti, lewat tengah malam, harap engkau menunggu di luar pintu belakang taman rumahmu Seketika Matu Sam Koh Niu memancarkan cahaya kegirangan, tukasnya dengan suara rada gemetar Malam, malam nanti, di, di taman Betul, jangan lupa, hendaklah menunggu tepat pada waktunya Tidak mungkin kulupakan, biarpun langit akan amruk juga akan kutunggu di sana tepat pada waktunya Dengan tertawa genitia lantas melangkah pergi dengan bayangan pertemuan mesra tengah malam yang indah nanti Maklumlah, janji pertemuan rahasia bagi gadis yang sedang kasmaran memang gait dan penuh rasa bahagia Tiada urusan lain di dunia ini yang dapat menggetarkan hati mereka kecuali janji pertemuan dengan seng kekasih Siangnya Sio Hai Ji terus putar kayun kian kemari ke segenap pelosok kota Banyak restoran dan rumah minum yang dilaluinya, tapi ia tidak masuk ke situ Sebaliknya dia mendatangi sebuah warung bakmi yang kecil dan kotor di ujung timur kota Jelek-jelek warung bakmi ini pun punya nama yang indah, yakni Suhiang Koan atau Rindo Kampung Halaman Siang Hai Ji menghabiskan semangkuk besar pangsit mi serta beberapa biji siomoi Lalu menyuruh si pemilik restoran orang santung yang tampaknya sudah lebih dari 3 tahun Tidak pernah mandi itu memberikan alat tulis dan beberapa puluh helai kertas Ia memulai menulis dengan huruf sebesar kepalan Semua kertas itu ditulisnya dengan huruf yang sama Rupanya ia menulis selebaran yang berbunyi, sahabat yang sok senang, Hai Sim Malam nanti antara pukul 9 seorang sili menanti kedatanganmu di Suhiang Koan yang terletak di sudut timur kota Mau tak mau kau harus datang Habis menulis, dia menyewa 2-3 orang gelandangan agar menyebarkan pelakat-pelakat itu ke segenap penjuru kota Dan ditempelkan di tempat-tempat yang mencolok mata Sudah tentu orang santung itu terheran-heran memandangi kelakuan Siou Hai Ji yang aneh itu Namun Siou Hai Ji tidak ambil pusing Dia mendatangi toko rombengan untuk membeli seperangkat pakaian bekas warna hitam Lalu dibelinya di toko klontong beberapa macam alat rias Akhirnya ia mendapatkan sebuah hotel yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Ia minta kamar yang ada cerminnya Disitulah ia telanjang bulat dan tidur sepuasnya Waktu mendusin hari pun hampir maghrib Menghadapi cermin, seperti anak gadis saja Siou Hai Ji bersolek sekian lamanya Pakaian hitam itu dipakainya, lalu dia beraksi di depan cermin Hah, mana bisa orang mengenalnya lagi sebagai Kang Siou Hai Melainkan mirip Lito Ajui yang gemar daging manusia itu Siou Hai Ji sendiri pun sangat kuas akan hasil samarannya ini Dia tertawa dan bergumam Haha, walaupun tidak persis 100% Tapi mengingat Pek Hai Sim itu sudah puluhan tahun tidak pernah berjumpa dengan Lito Ajui Apalagi di tengah malam gelap, rasanya sudah bolahlah Perayawakan Siou Hai Ji memang juga tidak pendek Setelah mengalami gemblengan selama 2 tahun ini tubuhnya telah menjadi kekar Kalau membusungkan dada, bukan saja hampir serupa dengan Lito Ajui Bahkan potongan tubuh dan tegapnya juga hampir sama Kalau tidak diteliti dengan cermat Bahkan orang yang setiap hari bertemu dengan Lito Ajui juga sukar memberakannya Pakaian yang bekas dipakainya itu digulung menjadi satu Lalu dimasukkan ke kolong selimut Sehingga kalau dipandang dari luar kelihatan ada orang sedang tidur nyenyak Habis itu ia menulis pula dengan peralatan yang ada di situ Sepucuk surat untuk Kang Piat Ho Ia menulis dengan tangan kiri sehingga kelihatan riat-riot Begini bunyinya, Kang Piat Ho, putramu dan harta pengawalan yang kalian rampok itu telah jatuh di tangan tuanmu sekarang Jika kau ingin berunding dengan syarat tertentu Silakan datang tengah malam nanti di suteng yang berada di luar kota Dia tutup sampul surat itu dan diatasnya ditulis pula Kepada Kang Piat Ho pribadi, orang lain dilarang membaca Setelah simpan surat itu di dalam baju Sio Hai Ji bergumam dengan tertawa Kang Giyok Lang tidak berada di kota Besar kemungkinan sedang mengatur penyimpanan harta rampokannya Asalkan malam ini dia tidak pulang Tentu Kang Piat Ho akan masuk perangkapku Biarpun dia selicin belut Seumpama dia tidak percaya penuh juga pasti akan sangsi Dan tengah malam nanti saking tak tahan dia pasti akan datang ke tempat yang kusebut itu Dia tertawa puas, lalu memberosot keluar melalui jendela Setiba di rumah makan Suhi Yang Koan itu Sementara itu cuaca sudah mulai gelap Inilah saatnya orang makan malam Tapi Suhi Yang Koan itu ternyata tiada pengunjungnya Bahkan orang santung itu pun tidak kelihatan Hanya seorang tamu tampak sedang minum arak sendirian Orang ini memakai baju sutra baru Di atas kopiah yang dipakainya tersunting sebiji mutiara yang bercahaya Dan danannya mirip saudagar kaya Tapi sikapnya ala buaya darat Dia tidak duduk secara beraturan Tapi nongkrong di atas bangku sambil minum arak Sepasang matanya jelilatan seperti maling khawatir kunangan Ketika Siow Hai Ji masuk rumah makan itu dengan langkah lebar Dengan terbahak langsung ia menegur Aha, anak baik, kau ternyata datang benar Sudah sekian tahun tidak berjumpa Kau keparat ini ternyata belum melupakan kawan bu orang Sili ini Dan telah menunggu tepat pada waktunya Sejak kecil Siow Hai Ji berkumpul dengan Lito Ajui Dengan sendirinya lagak lagunya mirip benar kera menirukan tokoh capto Aokejin yang disedani itu Tak terduga orang itu cuma mendelik saja Jawabnya sambil menarik muka Memangnya kau ini siapa? Aku tidak kenal Hah, masa ingin mengelabui aku Meski kau berdandan menyerupai manusia Tapi bentukmu yang lebih mirip monyet ini tetap sukar diubah Kata Siow Hai Ji dengan tertawa Akhirnya orang itu bergelak tertawa Katanya, kau keparat yang suka makan manusia tanpa buang tulang ini Setelah sekian tahun tidak berjumpa Caramu bicara dengan bapakmu masih tetap kasar begini Siow Hai Ji duduk di depannya Di atas meja sudah ada dua pasang sumpit dan dua cawan Tapi masakan ang siobak hanya satu mangkuk Siow Hai Ji mengernyitkan dahi Katanya, tampaknya kau maling rudin ini semakin lama semakin bangkrut Lekas panggil si santung itu Biarku subuh kau makan sepuasnya Dia tak akan muncul lagi jawab orang itu yang bukan lain daripada Pak Hai Sim adanya Mengapa? Di mana dia tanya Siow Hai Ji Dengan tertawa Pak Hai Sim menunjuk ang siobak itu dan berkata Dia berada di dalam mangkuk ini Siow Hai Ji tidak terpengaruh oleh keterangan itu Katanya dengan terbahak Hahaha, tampaknya kau pintar menjilat pantat Kau masih ingat bapakmu gemar makan apa Maka lebih dulu sudah kau sediakan Cuma santung tua itu sudah bertahun-tahun tidak mandi Mungkin dagingnya berbau apek Jangan khawatir, sebelumnya sudah ku cuci bersih dari kepala hingga kakinya Habis itu baru masuk kuali Ucap Pak Hai Sim dengan nyetikik Segera dia angkat cawan menyugu Siow Hai Ji satu cawan penuh Lalu menuanginya pula satu cawan Hektomekar, kau benar-benar putra berbakti Siow Hai Ji berolok-olok dengan tertawa Terpaksa dia menyumpit sepotong ang siobak Tapi baru saja dikunyah dua kali Mendadak ditumpahkannya Lalu berkata dengan melotot Huh, ini daging apa? Berani kau palsukannya sebagai daging manusia Mendadak Pak Hai Sim berkeplok gembira Katanya, he he, orang sili Kau memang hebat, mulutmu yang kotor ini sekali coba lantas tau daging apa Memang nyata kau pikirkan apakah aku sudi menyembelih orang hanya untuk memenuhi selamu Rupanya Pak Hai Sim sengaja menggunakan care ini untuk menguji apakah yang hadir ini benar-benar little ajui tulen atau bukan Sudah tentu Siow Hai Ji merasa geli Ia pun tidak membongkar persoalan ini Dengan mendelik ia berkata Habis kalau anak tidak berbakti kepada bapak sendiri mau berbakti kepada siapa Santung tua itu memang kotor Tapi dagingnya cukup gempal Memang sudah lama aku ingin menyembelihnya untuk diolah menjadi ang siobak Sekarang kau telah kemanarkan dia? Dia telah pulang kampung halamannya Rumah makan ini sudah ku beli Haha, dia menerima lantakan emas yang kutuang tengahnya dengan timah Malahan dia sangat senang mengira mendapatkan pembeli yang picak dan menyangka aku yang tertipu Tapi untuk apakah kau membeli rumah makan berengsek ini? Kau memang telah berhasil menipu dia, tapi bapakmu menjadi gagal makan ang siobak Ai, sifat malingmu yang suka merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri itu tampaknya selama hidup takkan berubah Sifatku tak dapat berubah Tapi sifat malingmu apakah dapat berubah? Anjing tetap makan tahi Sifat ini tidak mungkin berubah Eh, sudah sekian tahun kau mengkeret di sarang anjingmu Untuk apa mendadak muncul di sini? Dengan mata melotot si Yohaiji berseru, ingin ku tanya kau lebih dulu Kau memasukkan namaku serta mengirimkan panji berduka cita atas kematian tibu siang Lalu memasukkan namaku pula setelah menyembeli pelayan orang Sesungguhnya apa kehendakmu? Pek Ahai Sim melengak, katanya kemudian Jadi kau tahu semuanya? Memangnya urusan apa yang dapat mengelabdomi mataku? Jawab si Yohaiji dengan tergelak Ya, orang-orang itu terlalu iseng Maka aku sengaja mencarikan pekerjaan buat mereka Ku masak daging manusia dan mengundang tamu untuk memakannya Tapi diam-diam aku sendiri menyampaikan laporan rahasia kepada keluarga yang bersangkutan Dengan demikian mereka berdua pihak akan saling labrak habis-habisan Dan dengan demikian pula aku menjadi senang Coba katakan secara jujur Apa yang kulaksanakan itu bagus atau tidak? Herannya kedua bocah si Chin dan Lam Kiong itu mau percaya begitu saja kepada laporan orang yang tak dikenal Jika aku yang dapat laporan Tentu akanku bekuk kau lebih dulu untuk ditanyai dari mana kau tahu ada orang sedang makan daging manusia Untuk menyampaikan laporan itu masa aku tak dapat mengirim surat kaleng saja Buat apa aku pergi ke sana sendiri? Hanya sepucuk surat kaleng saja lantas dipercaya oleh mereka? Biarpun tidak percaya, mau tak mau mereka akan melihatnya ke tempat yang ku sebut itu Mendadak si Yohaiji mengebrak meja dan berseru Tepat, memang kalimat inilah yang ingin ku dengar dari mulutmu Pek Ahai Sim tanpa heran, katanya, kau sedang merancang akal setan apalagi untuk menjebak aku? Kau telah memalsu nama, untuk sementara dapatku kesampingkan persoalan ini dan takkan ku hukum Asalkan saja kau menulis lagi sepucuk surat kepada bocah si Chin dan Lam Kiong itu Mereka sudah membuktikan bahwa isi suratmu yang pertama itu memang tidak dusta Maka suratmu yang kedua pasti semakin dipercaya oleh mereka Lalu surat apa maksudmu? Tanya Pak Ahai Sim Dengan sendirinya surat untuk membuat susah orang Kalau bukan surat beginian masakah kau mau menulisnya? Hehehe, jika surat untuk membuat celaka orang memang dapatku lakukan bagaimu Entah siapa yang menjadi sasaran perangkap ini Tentang siapa sasarannya kelak pasti akan kau ketahui Yang penting harus kau beritahukan kepada mereka agar tengah malam nanti mereka datang ke halaman belakang rumah Tuan Hapui Di sana mereka pasti akan melihat sesuatu yang sangat menyenangkan mereka Harus kau tegaskan supaya datang tengah malam tepat Tidak boleh lebih gini dan tidak boleh lebih lambat Tapi kalau Tuanmu tidak mau menulis Lalu bagaimana ucap Pak Ahai Sim? Kutahu kau pasti mau menulis Bujuk Sio Hai Ji Mustahil kau dapat tidur nyenyak jika ada kesempatan mencelakai orang tapi tidak kau lakukan Apalagi, jika kau tidak mau menulis surat ini tetap aku ada care lain yang dapat memaksa kau Sampai di sini mendadak ia keluarkan surat yang telah disiapkan untuk Kang Tiatho itu Berbareng ia padamkan lampu di atas meja Seketika air muka Pak Ahai Sim berubah dan berseru Hi, apa yang kau lakukan? Sio Hai Ji mendesis, SSST, jangan bersuara, ada orang datang hendak menangkap kita, lekas bersiap-siap untuk lari Belum lenyap suaranya, benar saja di luar jendela sudah ada sinar golok berkelebat Lalu seorang telah membentak, orang sili dan orang sipek, kejahatan kalian sudah kelewat takaran, hari ini kalian jangan harap akan bisa kabur lagi Ayolah keluar untuk terima kematian Dalam kegelapan tertampak bayangan orang berseliwaran di luar, agaknya rumah makan ini sudah terkepung rapat Terima kasih telah menonton